. Pasangan Natasha Wilona dan Feral Bramasta sedang menantikan kehadiran buah hati pertamanya. Sama seperti ibu hamil lainnya, ternyata Natasha Wilona mengalami beberapa perubahan. Diwartakan grid ID, saat hamil, ternyata Natasha Wilona menjadi lebih sensitif hingga tidak mau berpisah dengan sang suami. Lebih kesensitif aja, kata Feral. Putri Teresia itu mengakui akan selalu menunggu Feral setiap kali sedang bekerja agar bisa selalu di sampingnya. Misalnya dia mau kesini, kan rumah kita disini, gak aku tetap mau ikut, sampai jam 2 pagi aku tungguin, ya aku tungguin, gak mau, berpisah, papar Wilona. Bahkan, Wilona juga mengaku bisa tiba-tiba menangis meskipun hanya berdebat soal hal sepele dengan Feral. Kalau ada adu mulut dikit itu langsung nangis, padahal sebenarnya kayak apaan sih? Kalau sudah selesai itu, debat, sudah beberapa jam, kayak apaan sih lebih banget, jadi itu kayak tiba-tiba netes aja air matanya, jelas Wilona. Berbicara tentang menangis saat hamil, memang menjadi hal umum yang dialami wanita. Kita semua tahu kehamilan melibatkan beberapa perubahan fisik yang signifikan. Akan tetapi, perubahan hormonal juga merupakan ciri kehamilan. Jadi masuk akal kalau kondisi ini dapat menyebabkan perubahan bahan kimia otak yang mengatur suasana hati. Sebenarnya, apa penyebab menangis saat hamil? Dirangkum grid ide dari Helpland, menangis pada trimester pertama bukanlah hal yang aneh, mengingat saat inilah terjadi perubahan sekresi hormon. Tingkat estrogen dan progesteron yang lebih tinggi selama trimester pertama bertanggung jawab atas beberapa perubahan suasana hati, yang ditandai dengan mudah marah dan sedih. Apalagi kehamilan adalah perubahan besar dalam hidup. Untuk alasan ini, maka dikombinasikan dengan hormon yang berubah dengan cepat. Menangis selama trimester pertama mungkin disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kebahagiaan yang ekstrim hingga kecemasan atau ketakutan sesuatu akan terjadi pada bayinya. Trimester kedua dan ketiga Pergeseran hormon dapat berlanjut hingga trimester kedua dan ketiga, jadi tangisan juga dapat terjadi selama waktu ini. Tubuh berubah dengan cepat, yang juga dapat meningkatkan kecemasan. Akibatnya, beberapa wanita mungkin merasa lebih gelisah pada trimester kedua. Jika demikian, stres dan frustasi sehari-hari yang normal juga bisa memicu tangisan. Ketika menjelang kelahiran, mungkin ada banyak hal di pikiran. Kita menyiapkan keuangan dan kenyataan persalinan yang mungkin membuat sedikit panik. Perubahan emosi dan tangisan adalah bagian normal dari kehamilan, tapi menangis juga bisa menjadi masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi. Natasya Wilona dikabarkan tengah hamil beredar di media sosial belum lama ini. Dokter kandungan mengatakan bahwa Natasya Wilona kini tengah melakukan program kehamilan, Promil. Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri salah acara kosmetik, di mana dia sebagai brand ambasador. Dokter itu pun justru mengucapkan syukur lantaran Natasya Wilona diberitakan hamil secepat ini karena sama saja itu doa. Alhamdulillah terima kasih doanya memang Natasya Wilona kita sudah menikah dan untuk itu sekarang sedang usaha Promil sih, ujar dokter kandungan itu. Dokter kandungan itu pun selalu mengawasi Natasya Wilona dalam hidup sehat. Apalagi kini tengah Promil, membuatnya lebih protek kepada Natasya Wilona. Bukan hanya itu, dia mengungkapkan bahwa Wilona memiliki kebiasaan buruk yaitu hobi lupa makan. Ketika Natasya Wilona tengah bekerja, maka dari itu dia sangat cerewet terkait makanan, vitamin hingga Promil yang dijalani Natasya Wilona. Kita lagi edukasi aja sekarang kalau itu, maintenance pasti. Sebagai dokter yang paling penting untuk menjaga kesehatan supaya nanti insya Allah, katanya. Sebelumnya Natasya Wilona dianggap hamil, lantaran berat badannya naik sehingga terlihat lebih gemuk dari biasanya. Bahkan Wilona pun mengaku bila sang suami meminta agar dirinya tidak kurus. Dia juga menegaskan lebih gemuk bukan karena sedang hamil, melainkan berat badannya memang bertambah belakangan ini. Aku naik 3 kilo karena suami aku enggak bolehin aku kurus, kata Natasya Wilona. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!